Pembelajaran yang sangat asik dalam youtube channel Soli Supriyadi kembali hadir untuk para siswa SMP kelas 7 Jangan lupa subscribe, juga nyalakan loncengnya, like, serta komen dan share kepada teman-teman kalian Oke, kita sekarang akan membahas tentang kohesi dan adhesi Nah, mengenai kohesi dan adhesi ini mungkin diantara kalian ada yang baru mendengar atau ada yang sudah mendengar atau pernah belajar Pada waktu di sekolah dasar yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru di sekolah dasar Pencinta youtuber, sifat-sifat partikel suatu jar Dimana salah satu sifatnya adalah adanya gaya tarik menarik antar partikel Nah, itu sifat partikel suatu jar Jadi, partikel-partikel suatu jar itu salah satu sifatnya memiliki gaya tarik menarik sesama partikel Terdapat dua macam gaya tarik menarik antar partikel Yaitu, satu adalah kohesi dan dua adalah adhesi Nah, ini dua macam gaya tarik menarik yang terjadi antar partikel Yang pertama adalah kohesi Nah, jadi kita akan bahas mengenai kohesi Kohesi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis Nah, gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis ini Yang dinamakan kohesi Misalnya, partikel-partikel jad padat dengan jad padat Bila memiliki gaya tarik menarik yang sangat kuat Itu namanya kohesi Gitu ya Atau, umpamanya Antara jad cair dengan jad cair Itu adalah kohesi Kohesi dipengaruhi oleh kerapatan Dan jarak antar partikel Maksudnya gimana ya Nah, jadi setiap jad susunan partikel-partikelnya itu Ada yang rapat Ada yang renggang Nah, jadi Pada kohesi Ya Jarak antar partikelnya itu Mempengaruhi terhadap Gaya kohesi Dengan demikian Kamu pasti tahu Bahwa Gaya kohesi jad padat Lebih besar Dibandingkan Dengan jad cair Dan gas Nah, artinya Kohesi jad padat itu Gaya tarik menarik Antara partikel-partikel Sesama jad padat Itu lebih kuat Itu ya Dibandingkan Gaya tarik antar partikel Partikel Jad cair Atau Jad gas Gitu ya Nah Coba diingat kembali Susunan partikel Pada jad padat Cair Dan gas Pada artikel Yang pernah kamu pelajari Sebelumnya Begitu ya Gaya kohesi Mengakibatkan Dua jad Bila dicampurkan Tidak akan Saling Melekat Kok seperti itu Nah Ya Bila dua jad ini Ya Memiliki gaya kohesi Masing-masing Yang sangat kuat Itu tidak akan bisa tercampur Karena Partikel-partikel Pada jad masing-masing Memiliki Gaya tarik-menarik Yang sangat kuat Dan Saling melekat Di antara jad tersebut Demikian Kamu pasti tahu Bahwa Gaya kohesi jad Padat Lebih besar Dibandingkan Dengan jad cair Dan gas Nah artinya Kohesi jad padat itu Ya Gaya tarik-menarik Antara partikel-partikel Sesama jad padat Itu lebih kuat Itu ya Dibandingkan Gaya tarik Antara partikel Partikel Jad cair Atau Jad gas Gaya tarik Gaya tarik Gaya tarik Coba diingat kembali Susunan partikel Pada jad padat Cair Dan gas Pada artikel Yang pernah kamu pelajari Sebelumnya Begitu ya Gaya kohesi Mengakibatkan Dua jad Bila dicampurkan Tidak akan Saling Melekat Kok seperti itu Nah Ya Bila dua jad ini Ya Memiliki gaya kohesi Masing-masing Yang sangat kuat Itu tidak akan bisa Tercampur Karena Partikel-partikel Pada jad masing-masing Memiliki Gaya tarik-menarik Yang sangat kuat Yang sangat kuat Dan Saling Melekat Di antara Jad tersebut Contoh peristiwa Kohesi Adalah Tidak Bercampurnya Air Dengan minyak Tidak Melekatnya Air Raksa Pada dinding Pipa kapiler Dan Air Pada Daun Talas Nah Itu Kohesi Ya Itu Peristiwa Kohesi Mengapa Air Dengan minyak Tidak bisa Bercampur Nah Itu Disebabkan Partikel-partikel Air Itu Sangat Kuat Sesama Partikelnya Memiliki Gaya Tarik-menarik Ya Begitu Juga Partikel-partikel Minyak Itu Sesama Partikel Minyak Memiliki Gaya Tarik Yang Kuat Begitu Ya Begitu Juga Dengan Air Raksa Ya Dengan Dinding Pipa Kapiler Itu Juga Memiliki Kohesi Masing-masing Yang Sangat Kalau Kalian Cari tahu Contoh Yang Lainnya Dalam Kehidupan Sehari-hari Bisa Kalian Diingat-ingat Ya Contoh-contoh Yang terjadi Dalam Kehidupan Sehari-hari Di rumah Atau Di dalam Lingkungan Jika Jika Gaya Kohesi Antar Partikel Jat Yang Berbeda Lebih Besar Daripada Gaya Adesinya Kedua Kedua Jat Tidak Akan Mampu Bercampur Contohnya Yaitu Minyak Kelapa Dicampur Dengan Mie Air Jadi Minyak Kelapa Bila Dimasukkan Kedalam Air Itu Tidak Bisa Bercampur Dia Akan Tetap Terpisah Ya Itu Karena Gaya Kohesi Antar Partikel Jat Yang Berbeda Lebih Besar Daripada Gaya Adesinya Tetapi Jika Gaya Adesi Antar Partikel Jat Yang Berbeda Sama Besar Dengan Gaya Kohesinya Maka Kedua Jat Akan Bercampur Merata Contohnya Air Dicampur Dengan Alkohol Jadi Alkohol Itu Kalau Dicampur Air Maka Dia Akan Bercampur Menjadi Satu Kesatuan Ya Nah Itu Karena Gaya Adesi Antar Partikel Yang Berbeda Itu Itu Sama 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 Besar Ya Kekuatannya Dibandingkan Dengan Gaya Kohesinya Gitu Jadi Bila Dua Jat Itu Bercampur Dicampurkan Bisa Merata Daya Campurnya Itu Sekali Lagi Gaya Adesi Ya Sama Besar Dengan Gaya Kohesinya Selanjutnya Jika Gaya Adesi Antar Partikel Jat Yang Berbeda Lebih Besar Nah Sekarang Ya Gaya Adesi Lebih Besar Daripada Gaya Kohesi Maka Kedua Jat Akan Saling Menempel Contohnya Air Yang Menempel Pada Kaca Nah Itu Gaya Adesi Ya Gaya Adesi Lebih Besar Dari Gaya Kohesi Gitu Ya Selanjutnya Kalau Kalian Memasukkan Air Kedalam Suatu Tabung Atau Kalian Memasukkan Air Raksa Kedalam Suatu Tabung Maka Kalian Akan Menemukan Dua Kejadian Yang Dinamakan Meniskus Cembung Dan Meniskus Cekung Gitu Ya Kalau Air Akan Cekung Kalau Laksa Akan Cembung Meniskus Adalah Peristiwa Mencekung Atau Mencembungnya Permukaan Jaca Air Ya Karena Pengaruh Gaya Adesi Atau Gaya Kohesi Itu Meniskus Berdasarkan Bentuk Permukaan Jaca Air Meniskus Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Meniskus Cembung Dan Meniskus Cekung Nah Itu Contoh Pada Gambar Ya Perhatikan Ada Yang Cekung Dan Ada Yang Cembung Meniskus Cembung Terjadi Jika Kohesi Lebih Besar Daripada Adesi Gitu Ya Lebih Besar Itu Akan Mencembung Ya Namun Sebaliknya Ya Bila Meniskus Cekung Terjadi Jika Adesi Lebih Besar Daripada Kohesi Nah Itu Meniskus Cekung Itu ya Nah Oleh sebab itu Mengenai Meniskus Cekung Dan Cembung Perlu Kalian Pahami Sampai Disini Ya Pembelajaran Tentang Kohesi Dan Adesi Untuk Para Siswa SMP Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Yang Telah Mengunjungi Channel Kami Ini Ya Terima